Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Hujan lebat yang menggunyur wilayah Kabupaten Karangasar Memicu terjadinya bencana tanah longsor Pohon anjak di area parkir lapangan tenis Kota Gianyar, Tumbang Menimpa sebuah mobil dan dua motor Mencicipi kuliner unik, bakso berbentuk kotak di kawasan Renon dan Pasar Intro Usaha kerajinan tedung atau payung di Mangwi Badung Kini kembali bergairah Pesanan dari pembeli mulai berdatangan setelah sempat lesu akibat pandemi Peningkatan pesanan tedung dirasakan perajin tedung di Banjar Penghiasan Bangwi Selain dipesan untuk keperluan upacara agama Pesanan juga datang dari pelaku usaha pariwisata Selesai Selesai Hai luasnya yang lain-laying lain kau udah mulai pelan-pelan dan ada dua biji tiga biji udah mulai lah tak mulai permintaan dari vila-vila ke mulai kapan pak dedong-tedong mulai kapan permintaan tetung-tetung dari film yang lalu ya seminggu yang lalu udah mulai kemarin juga dari Jakarta nambil payung susun tiga aduk kita perusahaan dari Jakarta kita payung susun dicari banget ya 60 biji 60 biji yang garap Niko bersama temen-temen berpisah satu setengah bulan satu setengah bulannya nanti sudah mulai ada permintaan dari dokter pelaku industri dari pariwisata paknya udah mulai pelan-pelan lah gitu ya sekarang ini udah semangat kerja jadinya sebelumnya kan kemarin tuh aduh kayak ini loyulah ada satu dua satu dua dalam sehari putu dan pegawainya mampu membuat lima tedung tedung buatan putu suar dada juga dijual keluar Bali seperti Jakarta dan Surabaya dengan dibukanya pariwisata Bali pesanan tedung di tempat usahanya kini meningkat 70% Hai tim Liputan melaporkan dari Badung berbagai upaya dilakukan untuk membangkitkan pariwisata Bali khususnya wisata olahraga salah satunya dengan menggelar kompetisi rendang perairan terbuka di Pantai Muaya jimbaran belum lama ini kegiatan ini diikuti oleh para perendang asing dari 14 negara sejak pagi hari ratusan perendang yang telah memadati Pantai Muaya empat kategori dipertandingkan dalam lomba ini mulai Ocean Main 10 km 5 km 2 km hingga Ocean terbangkit 1 km rute lomba ini berbentuk segitiga dengan jarak sisi terpendek 333 meter dan sisi terpanjang 1,6 km saat bendera start dikibarkan para perendang berlari menuju pantai dan berenang ke tengah laut di tengah laut para peserta diuji dengan tantangan menaklukan arus yang cukup kuat di sepanjang jalur lomba dipasang dengan tanda agar peserta tidak keluar dari rute Panitia juga menyiagakan penjaga pantai dan perenang profesional untuk mendampingi peserta terima kasih terima kasih Terima kasih, Bali. Terima kasih, Bali. Perenang elit nasional masih mendominasi juara di beberapa nomor lomba. Di kategori 2 km Overall Man, juara diraih perenang pelatnas Aflah Fadlan Prawira. Di kategori 5 km Overall Woman, atlet pelatnas Reysa Kaniadewi menjadi juara pertama. Suara sebenarnya oke, suarit juga oke. Terus ombak sebenarnya nggak bersih besar, umur-umur juga nggak ada. Jadi sebenarnya sangat nyaman sekali berang di pantai ini. Ya mungkin sedikit tadi agak ombaknya kaget saya tadi waktu kelas ini sekarang memang besar ya. Tapi ya semuanya normal di laut. Jadi menurut saya ini venue yang sangat halis. Jadi laut beda banget sama kolam renang. Kalau laut ini ada banyak faktor yang mempengaruhi. Contohnya kayak cuaca sekarang nih cukup mendung. Jadi sedikit berombak dan juga arus di dalamnya itu beda laut beda juga. Nah kalau di sini arusnya, arus bawah alat lautnya nggak begitu kenceng. Tapi ombaknya tadi kita berenang tuh. Jadi itu tantangannya sedikit ombak yang lumayan aja. Tapi overall nggak begitu kesulitan. Karena aku juga spesialis di open water swimming. Kemarin di pond 2016 dan 2020 juga dapet perak berunggu. Jadi emang udah terbiasa. Perbedaan paling besar sih yang pasti ini ya ombaknya. Soalnya jadi di sini kan ada arus sama kita harus tahu ada patokannya. Kalau di kolam kan kita ada di bawah kolamnya kan ada patokan biar berenang lurus. Kalau ini kan kita harus nyari patokan biar bisa kita berenang lurus. Dan pasti sih nggak bisa berenang lurus. Soalnya kan ada arusnya kadang-kadang ke kanan, ke kiri jadi ke bawah arus gitu. Menurut saya bagus sih soalnya kan jarang banget apalagi pertandingan kayak open water gini kan bisa dibilang paling setahun adanya sekali, paling banyak dua kali. Dan ini kan event kita bisa bilang salah satu open water swim terbesar kali ya. Soalnya persertanya aja 500 lebih kan itu gede banget sih. Kompetisi berskala internasional ini diharapkan memotivasi atlet renang nasional agar mampu bersaing dengan perenang pancanegara. Bali dipilih sebagai lokasi lomba karena memiliki karakter ombak menarik dan khas. Olahraga wisata ini diharapkan bisa membangkitkan dunia pariwisata Bali yang terpuruk karena pandemi COVID-19. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Aneka warung kuliner kini bermunculan di kota Denpasar. Salah satunya kuliner bakso kotak yang terdapat di kawasan Trenon. Setiap harinya tempat ini buka mulai pukul 11 siang hingga 9 malam. Mulai berdiri sejak tahun lalu, menu andalan tempat ini adalah bakso kotak campur. Karena memiliki bentuk unik, kuliner ini berhasil menarik perhatian pelanggan. Bakso kotak di tempat ini berdiri dari bakso tetelan, bakso cumi, dan bakso lobster. Harganya pun terjangkau yakni mulai 23.000 rupiah. Bakso ini jadi pilihan, kenapa? Sejuta umat yang makan, mau tua, mau muda, mau anak-anak, semua pasti suka bakso ya. Kebetulan jualan baksonya tuh yang unik, maunya yang beda daripada yang lain. Nggak cuma bakso, kuah itu aja. Waktu itu bikin baksonya memang namanya kotak, jadi pengennya yaudah kita brandnya memang kotak-kotaknya jadi kotak. Kita bikinnya seberbagai macam, sampai akhirnya temuin formula yang benar-benar sudah pas. Kemudian ada bakso lobster, terus ide lagi bakso cumi. Tapi kebetulan pelanggan suka yang bakso campur yang aneh-aneh. Oh iya, kenapa sih nggak tampilin yang pakai tetelan, pakai jeruan, pakai paru, dan ternyata suka. Dengan ada bakso kotak, mewakili pecinta-pecinta bakso. Oh ternyata ada bakso. Kenapa sih namanya bakso kotak? Simple, gampang diingat, unik. Itulah bakso kotak sampai hari ini. Bestsellernya tetap bakso kotak. Tempat ini tahu dari temen ya, karena kita juga ada temen yang gualan bagi guling di daerah sini. Kita putar-putar cari makanan ya, kita lihat ada buahnya, masuk kotak kita cobain, terus sampai sekarang kita ketagihan. Ya atas rekomendasi, temen-temen juga sebelum isi udah dengar kotaknya, makanya hampir setiap produksi ke sini. Dengan berbagai menu yang unik dan berbeda dari tempat lain. Tempat ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Tempat kuliner ini menjangkau berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nabarkan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!